Ada poster buronan di mana-mana. Siaping berubah menjadi semut dan bersembunyi di dekat jalan. Dia menyebarkan akal sehatnya dan merasakan area dalam jarak ribuan mil, dengan cermat mendengarkan berita di sekitarnya. Dia juga tahu bahwa dia telah membunuh Tuan Muda dari ras burung berkepala sembilan, menyebabkan keributan besar dan membuat marah Raja Burung Berkepala Sembilan. Seluruh planet dipenuhi poster buronan, bersumpah untuk menangkapnya. Bahkan orang-orang di jalanan sangat ingin menemukannya dan menerima hadiah besar dari perlombaan burung berkepala sembilan. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukannya dalam wujud semut. Jika dia tidak muncul sendiri, bahkan seorang sage pun tidak akan dapat menemukan keberadaannya. Namun, dia tidak dapat mengungkapkan identitasnya dan mungkin harus menunggu alam rahasia kayu naga dibuka kembali. Tapi itu tidak masalah, itu tidak akan lama. Hmm. Tiba-tiba, mata siaping berbinar. Dia merasakan dua aura familiar lewat. Ia mendonga dan langsung melihat dua sosok cantik berjalan di pinggir jalan. Tu Linglong dan King Luan. Dia langsung mengenali kedua sosok itu. Mereka adalah Tu Linglong dan King Luan, yang sudah lebih dari dua tahun tidak dia temui. Dalam keadaan normal, bukankah keduanya seharusnya berada di dunia cloud? Mengapa mereka muncul di alam semesta barat dan di Dragonwood Star pada saat itu? Apakah mereka juga ingin memasuki alam rahasia kayu naga? Tapi mengapa mereka mendapatkan jimat roh dari alam rahasia kayu naga? Untuk sesaat, dia sangat penasaran dengan masalah ini. Setelah memikirkannya, siaping menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyembunyikan aurannya dan segera mengikuti mereka. Saat ini, Tu Linglong dan King Luan berbelok ke kiri dan kanan dan tiba di halaman terdekat. Sepertinya mereka telah menyewa halaman ini, dan tidak ada orang di sekitarnya. Keduanya sangat berhati-hati. Setelah merasa tidak ada yang mengikuti mereka, mereka akhirnya melangkah ke halaman dan sampai ke ruang tamu sambil duduk. Mereka telah berkembang cukup pesat. Siaping secara alami mengikuti mereka. Ketika dia datang ke sisi mereka, dia melihat bahwa budidaya Tu Linglong dan King Luan telah meningkat pesat. Mereka sebenarnya telah mencapai tahap pertengahan dari alam pemurnian harta karun, yang benar-benar berbeda dari saat mereka berada di alam cloud. Seperti yang diharapkan, mereka berdua pasti mengalami pertemuan yang sangat kebetulan. Selain peningkatan besar-besaran pada basis budidaya mereka, tubuh Tu Linglong dan King Luan juga telah berkembang secara signifikan. Tingginya sekitar 7 hingga 8 cm dari sebelumnya, dan sosok mereka tampaknya menjadi lebih i. Hal ini terutama berlaku untuk Tu Linglong. Dia memiliki sosok menggerahkan yang sangat memikat. Seolah-olah dia telah terbebas dari gravitasi. Di sisi lain, Luan hijau menjadi lebih tenang dan dewasa. Dia mengenakan gaun panjang berwarna hijau, dan dia seperti wanita dewasa dengan kebijaksanaan tertinggi. Dia memancarkan aura tenang, dan sepertinya apapun yang terjadi, dia tidak akan bisa goyah sedikit pun. Bahkan dia bisa merasakan bahwa garis keturunan Azure Phoenix setidaknya beberapa puluh kali lebih padat dari sebelumnya, dan diliputi oleh aura binatang dewa. Setiap gerakannya benar-benar alami, seolah Azure Phoenix kuno telah muncul ke dunia. Hal yang sama juga terjadi pada Tu Linglong. Dia tampaknya telah sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan kelinci ruang waktunya, dan aura ruang yang memancar dari tubuhnya telah menyatu menjadi satu dengan ruang di sekitarnya. Ada banyak tanda samar dan transparan yang tak terhitung jumlahnya di permukaan kulitnya, membentuk formasi garis keturunan misterius. Kaka, misi uji coba alam rahasia kayu naga kali ini tampaknya tidak sederhana. Menurut berita yang kudengar beberapa hari terakhir, tampaknya para jenius dari berbagai ras kuat di kosmos barat telah masuk, dan bahkan ahli alam kesengsaraan guntur telah masuk untuk mencari peluang yang tidak disengaja. Tu Linglong berkata, dengan kekuatan kita saat ini, terlalu sulit untuk memasuki alam rahasia kayu naga untuk menemukan sumber kayu naga. Misi ini bisa dibilang misi bunuh diri. Dia sangat khawatir. Jangan khawatir. Bagaimana misi percobaan yang dikeluarkan oleh kuil iblis bisa menjadi misi bunuh diri. Akan selalu ada peluang, Green Luan menghibur. Meskipun ada banyak ahli yang memasuki alam rahasia kayu naga kali ini, bukan berarti kita tidak memiliki peluang. Linglong, garis keturunan kelinci ruang waktumu memungkinkanmu mengendalikan kekuatan ruang, dan kamu dapat menyembunyikan auramu di kapan saja. Anda dapat melarikan diri ke dalam kehampaan, dan bahkan para ahli pun tidak akan dapat menemukan Anda. Selain itu, kekuatan garis keturunan Azure Phoenix saya juga telah diaktifkan sepenuhnya. Kita memiliki sifat keberuntungan, indra ke-6 yang mutlak, dan naluri untuk menghindari krisis hidup dan mati. Dengan kekuatan kami, meskipun ada banyak ahli di alam rahasia kayu naga, kami pasti akan aman dan sehat. Kami bahkan mungkin bisa memperoleh beberapa manfaat. Dia sangat yakin dengan kemampuan garis keturunannya dan Tullinglong. Bahkan jika alam rahasia kayu naga dipenuhi dengan bahaya, selama mereka berhati-hati, mereka pasti tidak akan terluka. Atribut Keberuntungan Garis Keturunan Azure Phoenix Siaping juga sedikit terkejut. Dia juga ingat bahwa Azure Phoenix adalah binatang dewa yang melambangkan keberuntungan di zaman kuno. Itu adalah ras fantasi yang legendaris, dan setiap makhluk hidup yang bertemu dengan Azure Phoenix dapat memenuhi keinginan mereka. Ini karena ini adalah salah satu kekuatan asal Azure Phoenix. Ia dapat mengendalikan kekuatan keberuntungan, dan dapat menghindari kematian, menemukan harta berharga, dan memenuhi semua keinginannya. Itu hanyalah anak keberuntungan yang disukai oleh langit dan bumi. Dalam legenda, dikatakan bahwa Azure Phoenix akan mengambil harta karun setelah jatuh dari tebing, dan akan dihancurkan dengan uang saat ia keluar. Jika seseorang ingin menghadapi Azure Phoenix dan memiliki niat jahat, otomatis musuhnya tidak beruntung, dan mereka akan menghadapi bencana yang tak terhitung jumlahnya. Di masa lalu, garis keturunan Azure Phoenix terlalu tipis, dan tidak mampu melahirkan kemampuan ini. Tetapi setelah dua tahun, terlihat jelas bahwa garis keturunan Azure Phoenix sepuluh kali lebih terkonsentrasi, dan kemampuan garis keturunan ini diaktifkan sepenuhnya. Sekarang, dengan tambahan kemampuan kelinci ruang waktu untuk melarikan diri ke dalam kehampaan, kemungkinan besar mereka berdua akan seperti ikan di air di alam rahasia kayu naga. Sister Azure Phoenix benar, sepertinya saya tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Saat saya memasuki alam rahasia kayu naga dan mendapatkan sumber kayu naga dalam jumlah besar, saya dapat terus meningkatkan kekuatan ruang waktu garis keturunan kelinci. Tu Linglong tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia berkata dengan bangga, haha, maka aku akan menguasai kekuatan ruang waktu dan menjadi binatang dewa tertinggi. Pada saat itu, bagaimana mungkin manusia tercelah Siaping itu bisa menandingi binatang dewa ini? Segera, binatang suci ini akan dapat menangkapnya dan memukulinya. Dia akan membersihkan toilet saya, menuangkan teh, mencuci pakaian saya, dan merapikan tempat tidur saya. Dia memikirkan manusia Siaping yang dia temui di alam surgawi. Meskipun lebih dari dua tahun telah berlalu, dia masih sangat membenci manusia bajingan ini. Penghinaan ini tidak dapat terhapuskan bahkan oleh air tiga sungai. Karena bajingan inilah dia jatuh ke kuil iblis, menerima warisan kuil iblis, dan pergi ke berbagai tempat di alam semesta untuk berlatih dan berkultivasi. Sepanjang perjalanan, mereka mengalami sedikit pelarian dari kematian dan cobaan yang tak terbayangkan di alam surgawi. Misalnya, mereka dilempar ke alam rahasia khusus yang penuh dengan binatang buas, dan mereka dikejar di tempat itu selama seratus tahun. Mereka terlempar ke dunia rahasia yang gelap, di mana tidak ada cahaya matahari, dan mereka tinggal di sana selama seratus tahun. Atau mereka tinggal di dunia abis tertentu, di mana mereka dikejar oleh binatang iblis abis dan hampir menjadi makanan. Tentu saja, aliran waktu di alam rahasia ini jauh lebih cepat dibandingkan di dunia luar. Secara keseluruhan, meskipun baru dua tahun lebih sedikit berlalu di dunia luar, mereka telah berkultivasi di alam rahasia itu selama hampir 300 tahun, dan mereka telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, setiap kali mereka mengalami kesulitan, kebenciannya terhadap Siaping semakin kuat. Pada akhirnya, mereka memperoleh dasar seni bela diri yang kuat, memurnikan garis keturunan mereka, dan meningkatkan budidaya mereka ke tahap tengah alam pemurnian harta karun, memperoleh kekuatan tempur yang tak terbayangkan. 1602 Kakak, jika kita kembali ke Cloud World sekarang, apakah manusia itu akan terkejut melihat kita seperti ini? Tu Linglong memutar matanya dan menatap blue Luan. Tentu saja, bagaimanapun, Cloud World terlalu kecil, yang terkuat hanya ada di alam ilahi. Luan Biru berkata, baru dua tahun berlalu. Tidak peduli betapa hebatnya bakat manusia itu, akan luar biasa jika dia bisa mencapai alam pemenuhan. Bahkan jika dia melampaui harapan kita dan melangkah ke alam ilahi. Dibandingkan dengan kita yang telah mencapai alam pemurnian harta karun, perbedaannya seperti langit dan bumi. Dia merasa betapapun kuatnya manusia itu, mencapai alam ilahi sudah luar biasa. Bukan karena dia meremehkan manusia, tapi sumber daya di Cloud World sendiri membatasi perkembangan manusia dan monster. Tidak peduli betapa hebatnya bakat mereka, mencapai alam ilahi adalah batasnya. Jika mereka ingin berkembang lebih jauh, mereka harus meninggalkan Cloud World. Namun, mereka hanya bisa meninggalkan Cloud World dengan bantuan kuil iblis. Bagaimana manusia itu bisa punya cara? Mungkin dia akan terus tinggal di Cloud World, tidak menyadari luasnya alam semesta. Menurutku juga begitu. Jika kita kembali ke Cloud World sekarang, kita akan menakuti manusia tak tahu malu itu sampai mati. Tu Linglong menganggup dan berkata dengan bangga. Dia sepertinya membayangkan adegan ini. Dia akan kembali ke Cloud World dan melihat manusia tercelah itu, Siaping lagi. Siaping itu tidak tahu betapa menakutkannya dia, dan masih dengan ceroboh bergegas maju, ingin bertarung dengannya. Siapa sangka dia sudah berbeda dari sebelumnya, dengan serangan telapak tangan, manusia Siaping dikirim terbang, tidak mampu melawan sama sekali. Dia jatuh ke tanah dan memuntahkan darah, seperti kura-kura yang terbalik, tidak bisa bangun apapun yang terjadi. Pada akhirnya, Siaping menangis dan meminta maaf padanya, maaf, Nyonya Tu Linglong. Orang rendahan ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya tidak tahu bahwa Nyonya Tu Linglong begitu berbakat dan kuat. Sekarang, dia benar-benar berani menyinggung yang mulia secara sembarangan. Dia benar-benar pantas mati 10 ribu kali karena dosanya. Saya telah melakukan banyak hal buruk terhadap Guru Tu Linglong di masa lalu, jadi saya harap Anda dapat memaafkan saya dan menyelamatkan nyawa saya yang rendahan. Kemudian dia mencibir dan melihat ke bawah, Huff, sekarang kamu tahu bahwa kamu salah dan tahu untuk memohon belas kasihan. Apakah kamu ingat bagaimana kamu menindas binatang suci ini? Kamu ingin aku memaafkanmu? Berhenti bermimpi. Jika Anda ingin binatang suci ini menyelamatkan Anda, caranya sangat sederhana. Di masa depan, kamu akan bekerja seperti sapi atau kuda untukku dan menjadi pelayanku. Setiap hari, kamu akan mencuci pakaianku, melipat selimutku, menuangkan teh, dan siap dihubungi. Selain itu, Anda akan tidur di kandang sapi dan mengenakan pakaian compang camping setiap hari. Terima kasih, Nyonya Tu Linglong. Saya bersedia menjadi budak Anda seumur hidup. Ini suatu kehormatan bagi saya. Manusia siaping tidak hanya tidak marah, dia bahkan menitikkan air mata rasa terima kasih, percaya bahwa dia, Tu Linglong, adalah orang yang toleran dan penyanyang. Sejak saat itu, dia menjalani kehidupan sebagai tuan budak yang memerintahkan manusia tak tahu malu ini berkeliling. Memikirkan hal ini, Tu Linglong mulai ngiler. Dia mengungkapkan senyuman konyol dan sangat bersemangat. Dia berharap bisa segera kembali ke dunia cloud dan pamer di depan manusia tak tahu malu itu. Kelinci kecil, apa yang membuatmu terkikik? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Aku tidak tertawa bodoh. Aku hanya memikirkan bagaimana aku bisa memerintah manusia tercela itu. Tu Linglong tanpa sadar menjawab. Namun, dia segera menyadari bahwa itu bukanlah suara Green Phoenix. Dia berbalik dan langsung terkejut. Seorang pria aneh muncul di belakangnya. Tidak, dia tidak aneh sama sekali. Sebaliknya, dia sangat familiar dan tak terlupakan. Ini karena pria ini adalah manusia tercela, Xia Ping, yang ingin dia tangkap dan pukuli siang dan malam. Xia, Xia Ping. Tu Linglong tercengang. Dia tercengang. Dia tidak menyangka akan bertemu Xia Ping di tempat ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu di sini? Phoenix hijau juga terkejut. Sebelum Xia Ping muncul, dia tidak merasakan aura sama sekali. Bahkan naluri bahaya Phoenix hijau tidak terdengar. Seolah-olah dia benar-benar tertipu. Ini adalah pertama kalinya dia menemui hal seperti itu. Mengapa kamu di sini? Itu mudah. Karena saya juga ingin memasuki alam rahasia kayu naga. Xia Ping menyeringai. Namun, di mata Tu Linglong, ini adalah senyuman iblis. Itu adalah mimpi buruk yang menghantuinya selama bertahun-tahun. Manusia tak tahu malu, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Sekarang saatnya aku membalas dendam. Mati. Dia awalnya terkejut, lalu bingung, lalu bersemangat dan bahagia. Karena melihat manusia Xia Ping di sini, bukankah itu berarti dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam? Bahkan surga ingin memenuhi keinginannya. Betapa beruntungnya dia? Tidak, Linglong. Green Phoenix ingin menghentikan Tu Linglong. Dia secara naluriah merasakan kekuatan aura Xia Ping. Itu seperti gunung, besar dan tak tergoyahkan. Dia bukan tandingan manusia ini. Tapi sudah terlambat karena Tu Linglong sudah mengusirnya. Suara mendesing. Kecepatan tendangan ini sangat cepat. Itu berisi kekuatan ruang, menyebabkan riak muncul di ruang sekitarnya. Itu sangat kuat. Terlebih lagi, itu berisi kekuatan garis keturunan time space rabbit. Kekuatan kakinya juga sangat menakutkan. Bahkan gunung setinggi 10 ribu meter pun akan mudah dihancurkan olehnya. Belum lagi tendangan ini juga mengandung kekuatan ruang. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan mampu menahan tendangan ini sama sekali. Mereka akan dengan mudah dikirim terbang. Namun, Xia Ping bukanlah orang biasa. Dia adalah makhluk inti emas yang disempurnakan. Dia pernah membunuh makhluk perkasa dari alam kebenaran yang kembali. Meskipun kekuatan tendangan Tu Linglong memang hebat, tidak dapat diprediksi, dan mengandung kekuatan ruang, namun di bawah divine sense miliknya, tendangan tersebut masih sepelan siput. Dia mengangkat tangannya dan menepuknya dengan ringan. Telapak tangan ini langsung mendarat di kaki kanan Tu Linglong. Dong. Detik berikutnya, seluruh tubuh Tu Linglong terkena kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Dia langsung ditampar ke tanah, menciptakan lubang dalam selebar beberapa meter. Seluruh halaman bergetar dan bergetar hebat. Namun, Xia Ping menunjukkan belas kasihan. Dengan divine bis fisik milik Tu Linglong, kekuatan ini tidak melukai tubuhnya. Dia keluar dari lubang yang dalam-dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Tu Linglong tercengang. Bukankah kamu hanya alam kekuatan ilahi? Bagaimana dia bisa dengan mudah memblokir tendanganku dan bahkan mengalahkannya? Dia tidak bisa membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Alam kekuatan ilahi, aku sudah lama tidak menjadi salah satunya. Xia Ping tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya. Di saat yang sama, aura mengerikan muncul dari tubuhnya. Bayangan samar inti emas muncul di atas kepalanya. Itu berputar dan memancarkan cahaya kemasan. Auranya memadat dan terwujud seperti sebuah planet. Alam inti emas. Tu Linglong duduk di tanah karena terkejut. Dia tercengang dan tidak bisa mempercayai matanya. Ini? Ini. 1603. Apakah kamu monster? Mengapa inti emasmu begitu besar? Tu Linglong tercengang. Dia tahu tentang alam inti emas, tetapi inti emas biasa hanya seukuran batu bulat, dan milik monster hanya seukuran telur. Tapi apa yang terjadi dengan inti emas bajingan ini? Diameternya 70 hingga 80 meter, seperti meteorit. Itu sangat besar sehingga menakutkan. Apakah ini masih merupakan inti emas? Apakah dia memasukkan batu ke dalamnya? Jika inti emas seperti itu dibuang, seberapa kuatkah itu? Bukankah lebih baik urusan laki-laki menjadi lebih besar? Besar itu bagus. Siaping berkata dengan santai. Bah, cabul. Wajah cantik Tu Linglong tiba-tiba memerah, dan mata indahnya menatap tajam ke arah Siaping. Bajingan ini masih sama seperti sebelumnya, sangat tidak tahu malu. Namun, dia merasa hal itu tidak dapat dibayangkan dan bahkan tidak dapat mempercayainya sampai sekarang. Ini karena untuk maju ke alam pemurnian harta karun, dia telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan telah berkultivasi di alam rahasia selama 300 tahun sebelum dia mencapai pencapaiannya saat ini. Meskipun sebagai binatang suci, karena umurnya yang panjang, kecepatan kultivasinya pada awalnya lebih lambat dari manusia, tapi seharusnya tidak terlalu lambat. 300 tahun, dan orang ini melampauinya dalam 2 tahun, dan juga maju ke alam inti emas. Apakah dia masih manusia? Dia sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah. Awalnya, dia ingin menindas manusia bajingan ini dan membuatnya memohon belas kasihan, tapi sekarang dia diintimidasi oleh manusia tak tahu malu ini. Itu terlalu tidak adil. Petualangan macam apa yang dialami orang ini selama bertahun-tahun? Mungkinkah ini lebih menakjubkan daripada petualangan di kuil iblis Sein? Tunggu, kamu muncul di tempat ini. Apakah kamu biksu yang dicari baru-baru ini? Wuhudi. Tiba-tiba, Phoenix Hijau memikirkan sesuatu yang diketahui semua orang di jalanan. Tu Linglong juga sadar. Menurut kepribadian bajingan ini yang tidak bermoral dan melanggar hukum, kemungkinan besar hal ini dilakukan oleh bajingan ini. Meskipun potret di poster buronan berbeda dengan Xia Ping, ada banyak teknik rahasia di alam semesta, dan ada banyak cara untuk mengubah penampilan seseorang. Penampilan tidak berarti apa-apa. Bagaimana itu mungkin? Saya orang baik? Bagaimana saya bisa menjadi buronan Wuhudi? Xia Ping berkata dengan benar. Baguslah. Jika kamu adalah orang baik, tidak akan ada orang jahat di dunia ini. Tu Linglong berkata dengan nada menghina. Dia semakin yakin bahwa ini dilakukan oleh manusia bajingan ini. Sejak alam kelaut, tidak ada yang tidak berani dilakukan oleh manusia bajingan ini. Baiklah, aku mengakuinya. Akulah yang melakukannya. Kemarin, aku secara tidak sengaja membunuh Tuan Muda burung berkepala sembilan itu dan akhirnya menjadi buronan. Saya hanya ingin mengirimnya menemui Buddha dan membersihkan dosa-dosanya. Itu bukan hal yang buruk. Mengapa perlombaan burung berkepala sembilan mengejarku? Mereka tidak punya kemurahan hati sama sekali. Xia Ping menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. King Luan terdiam. Dia telah membunuh Tuan mudanya, namun dia masih tidak mengizinkannya memberikan hadiah padanya. Siapa yang tidak memiliki toleransi? Namun, dia juga kaget karena dia pernah mendengar nama Tuan Muda burung berkepala sembilan. Dia setidaknya berada di tahap tengah dari alam-alam yang kembali dan dikelilingi oleh penjaga elit yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia masih dibunuh oleh Xia Ping. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan tempur Xia Ping saat ini benar-benar menakutkan. Manusia ini menjadi semakin tak terduga setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun. Haha, jadi kamu melakukannya. Aku akan mengeksposmu dan mendapatkan hadiah besar dari burung berkepala sembilan. Tu Linglong tertawa terbahak-bahak. Jika kamu tidak ingin ketahuan, dengarkan aku dengan patuh dan jadilah bawahanku. Dia sangat bangga karena dia mengira ada sesuatu pada manusia tercelah ini. Kamu masih ingin mengeksposku. Kita semua adalah kaki tangan. Jika kamu mengeksposku, bukankah kalian semua akan tamat juga? Xia Ping berkata dengan nada meremehkan. Omong kosong, kapan kita menjadi kaki tangan? Jangan memfitnah saya dan menjebak saya dengan jahat. Tu Linglong menjadi gila. Xia Ping berkata dengan malas, jika aku berkata begitu, maka begitulah. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Tentu saja, kamu juga dapat mengklarifikasi berbagai hal dengan perlombaan burung berkepala sembilan dan melihat apakah mereka mempercayaimu. Ini. Tu Linglong mengertakan gigi. Menurut pemikiran kekuatan besar ini, mereka secara alami akan membunuh sebanyak yang mereka bisa. Siapa yang mau mendengarkan pemikiran orang lemah? Dia tidak memiliki latar belakang dan tidak ada orang yang mendukungnya. Selain itu, dia tidak berani bertaruh bahwa perlombaan burung berkepala sembilan akan mempercayai kata-katanya. Siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya dengan harapan pihak lain tidak akan membunuh mereka? Dia bukan lagi pemula yang naif seperti sebelumnya. Dia tahu kekejaman alam semesta. Pemerasan. Anda jelas-jelas memeras kami. Anda memeras kami secara paksa. Tu Linglong sangat marah. Jika mereka terlibat dengan bajingan ini, bukankah mereka akan menjadi buronan juga? Mereka akan memprovokasi perlombaan burung berkepala sembilan tanpa alasan dan menjadi musuh bebuyutan mereka. Ini seperti seseorang yang duduk di rumah dan pot jatuh dari langit. Mereka jelas-jelas menyalahkan Xiaoping. Mereka sangat tidak beruntung. King Luan juga menggertakkan giginya. Dia ingin mencabik-cabik wajah manusia tak tahu malu ini. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Dia sebenarnya ingin menyeret beberapa orang bersamanya setelah dia meninggal. Dia hanyalah sebuah momok. Terlebih lagi, dia adalah tipe orang yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Dia tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik untuk dilakukan sepanjang hari dan hanya tahu cara menimbulkan masalah. Dia bahkan suka melibatkan orang lain. Yah, singkatnya, biarkan kita bertiga rukun. Siapa yang meminta kita menjadi kaki tangan Tuan Muda Burung berkepala sembilan? Terlebih lagi, kalianlah yang merencanakan ini secara diam-diam, dalam sebenarnya dibalik kejadian tersebut. Adegan, alasannya adalah Tuan Muda Burung berkepala sembilan tidak tahu malu dan bejat. Dia pernah menggodamu di jalan. Akibatnya, kalian menaruh dendam dan mengirim saya untuk membunuh Tuan Muda Burung berkepala sembilan. Xia Ping sudah memikirkan dua alasan mengapa Tu Linglong dan King Luan harus bergerak. Dia melingkarkan tangannya di pinggang ramping mereka dan memeluk mereka bersama-sama. Mereka tampak seperti saudara baik yang akan menjalani hidup dan mati satu sama lain. Manusia tak tahu malu, siapa dalang dibalik layar. Jangan menuduh orang lain semampumu. Tu Linglong sangat marah. Dia sudah tidak sabar untuk menonjok wajah manusia berengsek ini. Meskipun mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, pria ini masih tetap menyebalkan seperti sebelumnya. Jangan khawatir. Saya akan pergi dan menyebarkan rumor itu nanti. Saya akan mengatakan bahwa penjahat yang dicari itu memiliki kaki tangan dan merupakan dalang dibalik layar. Saya sangat paham dengan masalah ini. Saya jamin itu akan dilakukan dengan baik. Siaping berkata sambil tersenyum. Bajingan. King Luan mengertakan gigi dan mengepalkan tangannya. Dia merasa keadaan pikirannya, yang seperti kolam kuno, telah rusak. Dia mengertakan gigi dan ingin makan siaping seperti roti daging. Siapa yang tidak tahu kemampuan bajingan ini menyebarkan rumor. Dia sudah terbiasa dengan hal itu di alam cloud. Dia adalah pelaku kebiasaan. Yang paling dia suka lakukan adalah mengobarkan api dan menabur perselisihan. Dia adalah pejabat pengkhianat yang pantas. Masalahnya adalah kekuatan bela diri manusia bajingan ini sedikit tidak normal. Dia dicurigai sebagai ahli yang bisa membunuh ahli alam pengembalian alam. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka mungkin akan dirugikan. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh ahli alam pengembalian alam, mereka tidak akan menandinginya dengan kekuatan bela diri dari alam ramuan emas. Mereka hanya bisa menderita kerugian di setiap kesempatan. Mereka telah bekerja keras begitu lama hanya untuk membalas dendam pada manusia ini. Siapa sangka mereka masih didominasi sepenuhnya oleh manusia ini? Bahkan sekarang, mereka harus membantu manusia bajingan ini untuk disalahkan. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Mengapa surga tidak menurunkan kesengsaraan petir untuk membunuh momok ini? 1604 Setengah jam kemudian, Xia Ping, Tu Linglong, dan Qian Luan mencapai kesepakatan, menyatakan bahwa mereka adalah satu tim untuk saat ini dan mereka akan rukun selama perjalanan ke alam rahasia kayu naga. Mereka tidak akan melaporkan Xia Ping, dan Xia Ping tidak akan menyebarkan rumor dan menjadikan mereka buron. Mengapa kamu datang ke alam rahasia kayu naga? Apakah itu juga untuk sumber kayu naga? Xia Ping bertanya dengan rasa ingin tahu, ingin mengetahui tujuan mereka. Sumber kayu naga secara alami adalah tujuan utama kita kali ini. Ini mengandung energi murni dan dapat memurnikan garis keturunan binatang mitos di tubuh kita. Ini sangat bermanfaat. Qian Luan berkata, tapi itu hanya salah satu tujuan utama. Bagaimanapun, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di alam rahasia kayu naga, termasuk beberapa harta kuat yang ditinggalkan oleh beberapa ahli seni bela diri, serta 10.000 tahun ramuan roh kuno. Ada banyak manfaatnya. Oh, sepertinya kamu sangat familiar dengan alam rahasia kayu naga. Ceritakan lebih banyak. Mata Xia Ping berbinar. Meskipun dia mengetahui beberapa informasi dasar tentang alam rahasia kayu naga, dia tidak mengetahui secara spesifik. Kamu datang ke alam rahasia kayu naga tanpa mengetahui apapun. Tu Linglong mengerti apa yang ingin dikatakan Xia Ping. Saya tahu ada harta karun di sini, jadi saya datang. Dimanapun ada harta karun di dunia ini, saya, Xia Ping, akan berada di sana. Xia Ping berkata sembarangan. Tu Linglong benar-benar tidak bisa berkata-kata pada manusia berkepala tebal ini. Dia belum pernah bertemu seseorang yang begitu suka mengadili kematian, berani datang ke sini tanpa mengetahui apapun. Baiklah, karena kamu tidak tahu apa-apa, aku akan memberitahumu lebih banyak tentang alam rahasia kayu naga. Phoenix Biru tidak berdaya. Tapi sekarang mereka semua berada di perahu yang sama, dia hanya bisa memberitahu bajingan ini beberapa informasi tentang alam rahasia kayu naga. Jika tidak, bajingan ini akan berkeliling mencari bahaya setelah memasuki alam rahasia kayu naga. Dia berkata dengan suara rendah, alam rahasia kayu naga telah ada sejak zaman kuno. Dulunya merupakan markas rahasia ras naga, juga dikenal sebagai laboratorium Titaniano. 32. Apa? Titania? Mata Xia Ping berbinar. Ia tidak menyangka akan mendengar nama Titania di tempat ini. Kamu kenal ilmuwan gila Titania dari ras naga. Cian Luan memandang Xia Ping. Xia Ping menganggup dan berkata dengan tenang, Ya, saya telah mendengar sedikit tentang dia. Saya mendengar dia adalah salah satu dari sepuluh penjahat paling dicari di alam semesta. Jadi begitu. Phoenix Hijau tidak mencurigai apapun dan melanjutkan, dan dunia rahasia ini dulunya adalah laboratorium rahasia Titania. Dikatakan bahwa dia melakukan eksperimen yang sangat berbahaya di sini dan menciptakan monster yang menakutkan, jenis yang tidak bisa dibunuh. Pada akhirnya, para sage mengetahui tentang laboratorium ini. Lusinan sage bergabung dengan makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya dan segera mencoba menghentikan mereka. Akibatnya, terjadilah pertempuran yang menghancurkan dunia antara kedua belah pihak. Pertarungan itu terlalu tragis. Makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya telah gugur dalam pertempuran itu, dan bahkan beberapa orang suci telah meninggal. Namun, Titania masih berhasil melarikan diri. Terlebih lagi, monster yang diciptakan di laboratorium ini adalah makhluk abadi yang bahkan orang suci pun tidak bisa membunuhnya. Namun, begitu mereka melarikan diri dari tempat ini, mereka akan membawa bencana bagi dunia. Dengan demikian, Dragonwood Arcane Realm menjadi tempat di mana monster itu disegel. Setiap seratus tahun, alam arcane akan membuka segelnya dan mengundang para ahli dari seluruh alam semesta untuk datang dan membunuh bibit monster tersebut untuk melemahkan kekuatannya. Tentu saja, ini juga merupakan salah satu hadiah yang ditinggalkan oleh para sage. Mereka berharap dapat menggunakan alam rahasia ini untuk melatih keturunan mereka dan memberikan kesempatan kepada makhluk yang tak terhitung jumlahnya untuk berevolusi. Pada titik ini, dia berhenti dan melanjutkan, namun, meskipun Titania telah meninggalkan alam rahasia ini, masih banyak rahasia yang tersembunyi di alam rahasia ini. Ada banyak benteng spasial yang tersembunyi di dalam kehampaan yang bahkan tidak dapat ditemukan oleh orang suci. Bahkan ada banyak batasan kuat dan susunan pembunuhan yang tersisa di dunia rahasia. Jika tidak hati-hati, bahkan orang suci pun akan dibunuh. Itu sebabnya tempat ini penuh dengan bahaya. Konon dulu ada seorang suci yang ingin menjelajahi tempat ini, namun dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam jebakan di sini dan langsung dikirim ke kehampaan tak berujung oleh barisan besar. Dia belum kembali sampai hari ini, dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Ekspresinya serius, menunjukkan bahwa bahaya di tempat ini berada di luar imajinasi. Bagaimanapun juga, ini adalah sarang buronan penjahat menakutkan yang pernah berperang melawan seorang saint. Beberapa metode yang ditinggalkan sangatlah menakutkan, dan bukan sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Monster abadi. Monster macam apa itu? Xia Ping sangat penasaran. Berdasarkan metode Titania, itu mungkin monster yang luar biasa. Itulah yang ku dengar, kata Cian Phoenix dengan suara rendah. Dikatakan bahwa dia menangkap seorang Tauti dan menggabungkan kekuatan garis keturunan Tauti dengan kekuatan garis keturunan klan penghisap darah dan garis keturunan banyak binatang buas. Hasilnya, dia menciptakan monster yang luar biasa. Pertama-tama, ia memiliki ciri keabadian dan tidak memiliki kecerdasan. Bahkan jika diubah menjadi bentuk molekul, ia dapat menyerap kekuatan kekosongan untuk beregenerasi. Kedua, penyakit ini memiliki penularan yang mengerikan dari klan penghisap darah, bahkan diperkuat ribuan kali lipat. Begitu ia menggigit kulit dan menginfeksi Anda, Anda akan langsung menjadi keturunannya dan menjadi monster seperti ini. Proses ini tidak dapat diubah dan tidak dapat disembuhkan. Hal yang paling mengejutkan adalah ia juga memiliki kemampuan melahap Tauti yang mengerikan. Itu serakah dan merusak. Ia dapat memperkuat tubuhnya dengan melahap segala jenis tanpa hambatan apapun dan dapat terus berkembang. Jika monster ini dibiarkan tumbuh, saya khawatir monster ini akan menjadi sesuatu yang bahkan dapat membunuh orang suci di masa depan. Ia bahkan dapat menginfeksi orang-orang kudus. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah monster terhebat yang mampu menghancurkan alam semesta. Resident Evil Versi Antar Bintang Siaping terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Titania adalah penjahat buronan tingkat alam semesta dan sangat berbahaya, dia tidak menyangka Titania akan seberbahaya ini. Sesuatu yang dia buat dengan santainya memiliki kekuatan untuk menghancurkan alam semesta. Tidak heran jika banyak orang suci yang mengincarnya. Kemampuan penelitian ilmiah semacam ini sangat menakutkan. Selain itu, dia tidak peduli tentang membunuh atau menguburkan orang. Setelah dia berhasil, tidak ada tindakan pencegahan, dan sekelompok besar orang suci harus membereskan kekacauan itu untuknya. Bisa dibayangkan kebencian dan kebencian yang dimiliki banyak orang suci terhadap Titania. Dia benar-benar seorang suci yang sangat berbahaya yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan alam semesta. Siapa nama monster itu? Siaping bertanya. Binatang zombie. Phoenix Hijau menjawab. Suatu hari kemudian, Dragonwood Star mulai bergetar. Satu demi satu, formasi besar muncul di langit, dan kekuatan kehampaan meresap kesekeliling. Segera, sebuah gerbang muncul. Rangka gerbangnya diukir dengan pola emas gelap. Itu misterius dan tak terduga. Di balik pintu, dunia misterius terbuka. Alam rahasia kayu naga terbuka. Akhirnya dimulai. Saya telah menunggu selama seratus tahun. Kali ini, saya harus masuk dan mencari kesempatan untuk menerobos. Pintu menuju dunia rahasia telah terbuka. Segera masuk sebelum orang lain mendapat hadiah pertama. 1605. Alam rahasia kayu naga akhirnya terbuka. Kali ini kita harus mendapatkan sumber kayu naga. Benar, sumber kayu naga sangat bermanfaat untuk pemurnian garis keturunan kita. Kita tidak boleh melepaskannya. Siapapun yang berani menghentikanku akan mati. Aku akan membunuh tanpa ampun. Tidak akan ada ampun. Ayo pergi. Jangan biarkan yang lain mendahului kita. Di Dragonwood Star, para elit dari berbagai ras berdiskusi dengan penuh semangat. Segera, mereka menyalurkan kekuatan mereka ke jimat roh kayu naga dan mengaktifkan formasi internal jimat tersebut. Detik berikutnya, tubuh mereka dikelilingi oleh bola energi, dan mereka tersedot ke dalam pintu luar angkasa. Astaga! 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 Sinar cahaya melesat keluar dari segala arah dan memasuki pintu luar angkasa alam rahasia kayu naga. Mereka seperti anjing lapar yang berebut makanan, takut ada orang lain yang sampai lebih dulu. Saat ini, di markas suku burung berkepala sembilan, banyak tetua berkumpul. Sialan, sudah dua hari dan kita masih belum bisa menemukan kabar tentang pelakunya. Semuanya tidak ada gunanya. Raja burung berkepala sembilan sangat marah. Dia mengira bahwa hadiah global pasti akan mengarah pada penangkapan pelakunya. Namun kini, tidak ada kabar sama sekali tentang pelakunya. Seolah-olah pelakunya telah menghilang begitu saja. Pemimpin, kemampuan menyembunyikan pelakunya sangat bagus. Wajar jika kita tidak dapat menemukannya. Itu benar. Tapi pemimpin, kamu tidak perlu khawatir. Pelakunya pasti datang ke Dragon Wood Star untuk memasuki alam rahasia kayu naga. Tidak mungkin dia akan menyerah begitu saja. Itu benar. Selama dia memasuki alam rahasia kayu naga, dia pasti akan menyerahkan dirinya. Itu akan menjadi hari kematiannya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Alam rahasia kayu naga akan dibuka setidaknya selama tiga bulan. Dalam tiga bulan, kita pasti akan menemukan keledai botak itu. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Dia pasti sudah mati. Pemimpin, ayo cepat masuk. Meskipun menemukan pelakunya itu penting, mendapatkan sumber kayu naga juga sama pentingnya. Jika musuh kita mendapatkan sumber kayu naga dalam jumlah besar, kita akan dikutuk. Kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Banyak tetua burung berkepala sembilan berdiskusi di antara mereka sendiri. Lupakan saja, kita akan membiarkan pelakunya hidup untuk saat ini. Begitu aku menemukannya, kemanapun dia pergi, aku akan mengejar dan membunuhnya. Raja burung berkepala sembilan dengan dingin mendengus dan segera mengaktifkan jimat kayu naga. Meskipun putranya tidak memiliki jimat roh kayu naga, sebagai pemimpin klan, dia masih memiliki dua atau tiga jimat roh kayu naga. Bagaimanapun, alam rahasia kayu naga adalah tempat harta karun yang sangat penting. Ada banyak harta karun di dalamnya, dan kekuatan tempur elit klan harus dikerahkan untuk memastikan panen. Di klan burung berkepala sembilan, hanya mereka yang setidaknya berada di alam transendensi yang memenuhi syarat untuk masuk. Bahkan jika identitas Duan Mukang terhormat, dia tidak akan mampu melakukannya. Bagaimanapun, dia hanya berada di alam kembali sejati. Memasuki dunia rahasia ini dapat menjamin bahwa dia tidak akan mati, tetapi tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat memperoleh imbalan yang besar. Oleh karena itu, mereka yang memasuki alam rahasia kayu naga kali ini pada dasarnya adalah semua tetua dari ras burung berkepala sembilan, eksistensi kuat di atas alam transendensi. Pada saat ini, Xia Ping, Tu Linglong, dan Qing Luan, yang tinggal di halaman, secara alami merasakan gerbang spasial di langit dan segera mengetahui bahwa inilah saatnya untuk memasuki alam rahasia kayu naga. Untuk menghindari pemisahan, Xia Ping tidak menggunakan jimat roh kayu naga miliknya. Sebaliknya, Luan Biru menggunakan jimat roh kayu naga untuk membungkus Xia Ping dan Tu Linglong dan masuk bersama. Suara mendesing. Hanya dalam waktu beberapa saat, mereka telah melewati kehampaan dan akhirnya tiba di alam rahasia kayu naga. Ini adalah alam rahasia kayu naga. Xia Ping segera menyadari bahwa dia telah melewati gerbang spasial dan secara acak dipindahkan ke berbagai sudut alam rahasia kayu naga. Dia, Tu Linglong, dan Lu Luan mendarat di hutan. Tempat ini adalah hutan yang terbentang sejauh mata memandang. Di kejauhan, ada gunung-gunung yang naik turun, seperti naga raksasa yang tergeletak di tanah. Selain itu, udaranya dipenuhi dengan ki spiritual yang padat dan aura naga sejati. Hanya dengan sedikit nafas, seseorang dapat merasakan bahwa tubuh mereka sedang ditempa oleh naga ki, dan daging serta darah mereka perlahan menjadi lebih kuat. Benar, tidak heran ada naga ki di sini. Ini dulunya adalah tempat tinggal naga sejati, jadi wajar saja jika ada naga ki di sini. Xia Ping pun langsung teringat bahwa ini adalah Laboratorium Titania No. 32, tempat tinggal Dragon Sage. Oke, wajar jika ada sejumlah besar naga ki di sini. Ayo menuju ke utara, mungkin ada sumber kayu naga di sana. Luan Biru berbicara. Dia mengaktifkan kemampuan garis keturunannya, dan indra kenamnya memberitahunya bahwa jika mereka menuju utara, mereka mungkin bisa mendapatkan keuntungan besar. Tunggu, sepertinya ada harta karun di sini. Xia Ping melambaikan tangannya, dan perasaan ilahi mengamati sekeliling, menembus kehampaan seperti kilat ungu. Dia bisa merasakan sepertinya ada harta sihir kuat yang tersembunyi di kehampaan di dekatnya. Hem. Dia mengumpulkan akal sehatnya dan segera melihat kehampaan di puncak gunung kecil di kejauhan. Sepertinya ada harta ajaib yang tersembunyi di sana, dan itu memancarkan aura yang kuat. Itu adalah kuali yang berwarna hijau zamrut. Ada tanda padat yang terukir di permukaannya, dan dikelilingi oleh api merah seperti terik matahari. Artefak Roh Tertinggi Ini jelas merupakan artefak roh tertinggi yang kedua setelah artefak sage. Harta sihir tingkat ini juga dikenal sebagai artefak sage setengah langkah karena memiliki potensi untuk menjadi artefak sage. Tuan, ini adalah kuali tembaga matahari sejati, artefak jiwa tertinggi yang terkenal untuk alkimia. Sapi hijau juga merasakan gelombang yang dipancarkan oleh harta ajaib ini, dan nadanya sangat bersemangat. Jika saya bisa mendapatkan harta ajaib alkimia ini, saya pasti akan bisa meramu lebih banyak lagi pil obat tingkat tertinggi. Saya bahkan bisa menggunakannya untuk memasak makanan, mengubah bahan-bahannya menjadi masakan obat sungguhan, dan efek obatnya akan meningkat setidaknya. 30% Saya harus mendapatkan harta ajaib ini. Akan ada manfaat yang tak ada habisnya bagi saya. Kuali tembaga matahari sejati. Mata siaping berbinar. Dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan artefak roh tertinggi segera setelah memasuki alam rahasia kayu naga. Kemunculan artefak jiwa tertinggi ini mungkin akan membuat bahkan mereka yang berada di alam kesengsaraan guntur menjadi gila. Namun sebelum dia sempat bertindak, sekelompok orang tiba-tiba muncul di sampingnya. Mereka adalah para elit dari ras macan putih di alam semesta barat, dan pemimpin mereka adalah pakar muda dari ras macan putih, Hurong, yang berada di tahap tengah dari alam realitas yang kembali. Selain itu, ada lebih dari 10 elit ras macan putih di sampingnya, dan mereka semua setidaknya berada di alam inti emas. Ada juga 6 atau 7 ahli muda dari realitas kembali. Lihat, ada gelombang spasial yang aneh di sini. Ya Tuhan, ada artefak jiwa tertinggi di sini. Haha, kita baru saja memasuki alam rahasia kayu naga, dan aku tidak menyangka akan mengalami pertemuan yang begitu ajaib. Keberuntungan kita sungguh terlalu bagus. Surga memang memberkati ras macan putih. Sudah waktunya ras macan putih kita bersinar seperti matahari di langit. Ayo kita lakukan, sempurnakan harta ajaib ini. Para ahli dari ras macan putih sangat bersemangat saat mereka menyerang satu demi satu. Dengan satu pukulan, artefak jiwa tertinggi, kuali tembaga matahari sejati, yang tersembunyi di kehampaan, muncul. 1606 Jelas sekali bahwa kekuatan Suntruwebron Zekaldron telah diaktifkan sepenuhnya. Tingginya mencapai 100 meter, seperti gunung kecil. Itu melayang di udara, memancarkan api tak berujung yang membakar dengan ganas. Ini adalah api yang berasal dari inti matahari. Mereka sangat kuat, penggarap dengan budidaya rendah bahkan tidak bisa berada dalam jarak 30 meter darinya. Jika tidak, mereka akan terbakar menjadi abu. Itu adalah senjata spiritual terhebat. Itu bukanlah benda mati. Ia memiliki sifat spiritual yang sangat kuat, seperti kehidupannya sendiri. Pada dasarnya mustahil bagi petani biasa untuk menjinakannya. Haha, senjata spiritual terhebat telah muncul di sini. Kami sangat beruntung. Klan penghisap darah sedang beruntung hari ini. Pada saat itu, getaran senjata spiritual terhebat mengguncang area tersebut, menarik perhatian suatu kekuatan di kejauhan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sekelompok orang segera muncul. Mereka memiliki sepasang sayap hitam di punggung, taring di mulut, dan mengenakan jas hitam. Mereka adalah klan penghisap darah yang terkenal di alam semesta barat. Dikatakan bahwa mereka hidup dengan menghisap darah. Jika mereka bisa menyerap darah makhluk kuat, kekuatan mereka akan meningkat drastis, dan potensi mereka akan meningkat. Hal ini menjadikan mereka klan pembunuh yang menakutkan di alam semesta barat. Klan penghisap darah elit juga tidak lemah. Pemimpinnya adalah vampir yang kuat di alam-alam kembali tahap tengah bernama Raj. Dia memiliki selusin teman bersamanya. Mereka tidak lebih lemah dari klan macan putih. Raj, senjata rohkelasta tertandingi ini ditemukan oleh ras macan putih milikku. Itu adalah harta milik ras macan putih milikku. Segera nyahlah, jangan memaksaku untuk mundur. Hurong berteriak dengan marah, memperingatkan kelompok vampir ini. Dia jelas mengenal vampir bernama Raj ini. Bagaimanapun, mereka yang memasuki alam rahasia kayu naga semuanya adalah elit alam semesta barat. Mereka sudah lama berurusan satu sama lain. Tidak mungkin mereka tidak saling mengenal. Hurong, bukan berarti kamu luar biasa hanya karena kamu berbicara dengan keras. Klan macan putihmu adalah orang pertama yang menemukan harta ajaib ini. Aku bahkan mengatakan bahwa harta ajaib ini ditinggalkan oleh leluhurku. Jika kamu ingin merebut ini harta ajaib, kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri. Jangan mengoceh di sini, klan macan putihmu tidak akan hanya bicara, kan? Raj mencibir. Raj, aku memberimu wajah tapi kamu tidak menginginkannya, kan? Kamu berani merebut harta ajaib di depan klan macan putihku. Ini mencuri makanan dari mulut harimau, mencari kematianmu sendiri. Hurong berteriak, dan segera menyerang vampir Raj. Gemuruh gelombang-gelombang. Kedua belah pihak segera terlibat dalam pertempuran sengit, melancarkan ribuan jurus mematikan. Mereka bertabrakan satu sama lain di udara, menyebabkan serangkaian ledakan, menyebabkan gunung-gunung di sekitarnya runtuh. Mereka semua ingin merebut suntru copper cauldron, namun kedua belah pihak seimbang, saling menahan satu sama lain. Tidak ada yang bisa unggul. Mereka bertempur hingga langit runtuh dan bumi terbelah, keduanya benar-benar marah. Di kejauhan, Xia Ping, Tu Linglong, dan Azuril Luan juga menyaksikan pemandangan ini. Ayo cepat kabur, pihak lain punya keunggulan dalam jumlah. Kita tidak akan bisa mendapatkan harta ajaib ini, kata Luan Hijau dengan tenang. Dia telah mempertimbangkan kekuatan kedua belah pihak. Tidak mungkin mereka bisa merebut makanan dari mulut harimau. Meskipun dia ingin mendapatkan senjata roh kelas tertinggi itu, dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa melawan kelompok makhluk kuat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Aku memperingatkanmu, jangan mencari kematian. Ini adalah dua ras besar di kosmos barat, dan mereka memiliki elit yang tak terhitung jumlahnya. Tu Linglong memandang Xia Ping dengan waspada. Jika kita memprovokasi mereka, itu seperti menusuk sarang lebah. Kita harus berhati-hati dan tidak menonjolkan diri selama perjalanan ke alam rahasia kayu naga ini. Sumber kayu naga. Apakah ada hal seperti itu? Menarik sekali bukan? Mata Xia Ping berbinar. Itu be asteris jingan. Tu Linglong sangat marah hingga dia hampir tersedak. Orang ini memang sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik, dan dia adalah tipe orang yang ingin melihat dunia dalam kekacauan. Pada saat ini, kekuatan lain keluar dari timur. Kalian semua, enyahlah. Harta ajaib ini akan diambil oleh klan gajah. Siapapun yang berani menghalangi jalan kita akan dibunuh tanpa ampun. Segera, seekor gajah raksasa keluar dari kehampaan. Dia tampak seperti manusia dan tingginya lima meter. Ia memiliki lengan dan kaki yang tebal, namun belalainya adalah belalai gajah. Tanda padat muncul di sekujur tubuhnya, dan dia memancarkan aura geng gunung. Dia memegang kapak raksasa di tangannya. Itu adalah senjata roh tingkat tertinggi dari klan gajah, kapak pemisah surga. Ledakan gelombang. Kapak itu turun dari langit. Satu demi satu, Rune runtuh, menyatu menjadi cahaya hitam menakutkan yang seolah-olah akan membelah langit menjadi dua. Sialan, ini siang tahu, penguasa klan gajah. Dia dilahirkan dengan kekuatan luar biasa. Kita tidak bisa melawannya. Mundur. Para master dari klan penghisap darah dan klan macan putih semuanya menjadi pucat saat mereka melihat siang tahu. Mereka merasakan kekuatan yang tak tertandingi datang ke arah mereka. Bersama dengan kekuatan senjata roh tingkat tertinggi, kapak pemisah surga, itu sudah cukup untuk membunuh seorang master di alam pengembalian alam. Ini adalah kekuatan yang tidak dapat dihentikan. Kedua kekuatan tidak berani menghadapinya secara langsung. Mereka segera mundur dan lari jauh untuk menghindarinya. Dong. Lampu hitam mulai runtuh. Bumi segera terkoyak, dan retakan sepanjang ribuan mil muncul. Sepanjang perjalanan, ribuan gunung terkoyak, seolah-olah gunung tersebut terbelah dua. Bahkan ada aura tajam yang menakutkan di sekitar celah itu. Sepertinya pedang dan pisau saling bertabrakan. Penggarap dengan budidaya rendah akan terkoyak oleh cahaya kapak raksasa dalam sekejap. Sialan, senjata roh tingkat tertinggi klan gajah ada di tangan siang tahu. Bagaimana dia mendapatkannya? Ini tidak akan berhasil. Garis keturunan siang tahu luar biasa, dan dia dilahirkan dengan kekuatan luar biasa. Dia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Bersama dengan senjata roh kelas tertinggi, kapak pemisah surga, dia tak terkalahkan. Dia bisa membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Ini terlalu sombong. Dia sendiri yang bisa memaksa kedua klan kita mundur. Kita tidak punya pilihan selain mundur. Sekarang siang tahu pasti menang. Jika kita melawannya di sini, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Itu akan membuang-buang kekuatan tempur kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan naga? Sumber kayu. Sialan. Sepertinya kita harus menghindarinya untuk saat ini. Kita tidak bisa melawannya sampai mati di sini. Pria kasar ini beruntung. Tidak masalah. Ada begitu banyak harta karun di tanah rahasia kayu naga. Tidak mungkin hanya ada satu senjata roh tingkat tertinggi. Nanti akan ada lebih banyak manfaat. Prajurit elit klan penghisap darah dan klan macan putih tampak mengerikan. Menghadapi gelombang gajah yang liar, mereka harus menghindarinya untuk sementara dan memilih untuk menanggungnya. Keluar dari sini. Apakah kamu ingin mati? Apakah kamu ingin dibunuh oleh kapakku? Siang Tao sangat sombong. Dia segera menyuruh kedua klan itu keluar. Mendengar itu, klan penghisap darah dan klan macan putih menjadi marah. Mereka ingin melawan Siang Tao. Mereka lebih baik mati daripada dipermalukan. Jika mereka mundur ke sini, mereka akan menjadi bahan tertawaan di masa depan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, pada saat itu, banyak aura kuat datang dari jauh. Bumi berguncang. Banyak pejuang kuat klan gajah datang pada saat bersamaan. Setidaknya ada selusin dari mereka. Kemunculan para petarung kuat klan gajah itu langsung memadamkan keinginan klan penghisap darah dan klan macan putih untuk bertarung. Dengan adanya para pejuang klan gajah yang kuat di sana, mereka tidak memiliki harapan untuk menang. Haha, tripot perunggu matahari sejati ini milikku. Dengan dua senjata roh kelas tertinggi ini, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan di tanah rahasia kayu naga selama aku tidak bertemu monster tua. Siang Tao tertawa. Dia mengulurkan tangannya, mencoba mengambil tripot itu. Suara mendesing. 1607. Bajingan, orang ini benar-benar melompat keluar. Aku tahu dia tidak bisa diandalkan dan selalu menimbulkan masalah. Melihat siaping melompat keluar, Tu Linglong sangat marah. Tapi kenapa dia berubah menjadi keledai botak? Benar, orang ini melakukan hal buruk. Dia takut identitasnya ketahuan, jadi dia mengubah identitasnya. Sungguh manusia yang tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Rupanya, dia memperhatikan bahwa siaping terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi keledai botak dari orang Luohan. Penyamaran yang sangat kuat. Aku tidak melihat ada yang salah dengannya. Cian Luan kagum. Dia memiliki mata Cian Luan, yang dapat melihat ilusi dunia. Keterampilan rahasia biasa tidak bisa membodohinya. Namun, dia masih tidak bisa melihat penyamaran siaping dengan mata Cian Luan miliknya. Jika dia tidak tahu bahwa pria ini adalah siaping, dia akan mengira itu orang lain. Dia sama sekali tidak akan mengaitkannya dengan siaping. Apapun penyamaran yang dia gunakan, manusia bajingan ini sedang menimbulkan masalah di sini. Sebaiknya kita segera lari kalau-kalau kita mendapat masalah dan dikejar oleh orang-orang yang sedang marah ini. Tulinglong khawatir jika mereka menunggu lebih lama lagi, mereka juga akan menjadi kaki tangan dan dikejar musuh. Jangan khawatir. Kalau manusia ini berani keluar, dia harus percaya diri. Kita tunggu dan lihat saja. Cian Luan tidak terburu-buru. Dia berencana untuk menunggu dan melihat. Dia pikir siaping bukanlah manusia sebodoh itu. Dia tahu situasinya berbahaya, tapi dia tetap keluar untuk mati. Dia menduga manusia ini sangat percaya diri. Itulah sebabnya dia berani melakukan ini. Dia ingin tahu kartu truf apa yang dimiliki siaping. Siapa ini? Beraninya kamu mengambil makanan dari mulut harimau di depanku. Kamu mau mati. Saat ini, siang tahu juga memperhatikan penampilan siaping. Dia berteriak dengan marah. Dia telah menggunakan kekuatan senjata spiritual kapak pembuka langit yang tak tertandingi untuk membelah tanah, menghancurkan seratus ribu gunung, dan mengintimidasi macan putih dan klan penghisap darah. Dia pikir dia bisa memonopoli senjata spiritual yang tiada taranya ini, kuali tembaga matahari. Ia tidak menyangka ada orang yang berani menonjol dan mengambil makanan dari mulut harimau saat ini. Ini sungguh keterlaluan. Jika dia tidak membunuh beberapa orang, tidak bisakah dia menunjukkan teror dan kekuatan klan gajah? Harap tenang, dermawan. Saya tidak punya pilihan selain keluar sekarang. Siaping menangkupkan tangannya di depannya dan berkata, senjata roh yang tak tertandingi ini, kuali tembaga matahari sejati, adalah harta yang sangat berharga dari sekte Buddha kita. Senjata itu dicuri dari perbendaharaan kita dan dicuri oleh pencuri. Karena itu adalah ditakdirkan dengan sekte Buddha, saya datang ke sini untuk mengambilnya kembali. Saya berharap dermawan dapat membuat segalanya lebih mudah bagi saya. Dia memiliki ekspresi belas kasih di wajahnya. Dia sepertinya tidak datang ke sini untuk merampok, tapi untuk meminta sedekah dan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Mendengar ini, siang tau sangat marah hingga dia tertawa, harta karun tertinggi Buddha. Solar True Bronze Coldron ini adalah artefak roh yang tiada taranya. Dulunya merupakan harta karun bagi seorang Alchemy Grandmaster. Ia tidak memiliki sedikitpun aura harta karun Buddha. Anda benar-benar berani mengatakan bahwa itu berasal dari perbendaharaan sekte Buddha dan ditakdirkan dengan sekte Buddha. Saya ditakdirkan dengan delapan belas generasi nenek moyang Anda. Apakah kamu masih punya rasa malu? Pemberi sedekah, kamu salah. Ekspresi siaping masih tenang dan tak terduga. Kata, takdir, sangatlah misterius. Kata itu mewakili sebab dan akibat, dan setiap sebab mempunyai akibat. Bukankah kamu dan aku bertemu karena takdir? Biksu malang ini mengetahui satu atau dua hal tentang ramalan. Barang ini memiliki pertanda buruk, dan jika Anda mencoba merebutnya, akan terjadi bencana berdarah. Ini adalah barang yang tidak menyenangkan, dan orang biasa tidak boleh menyentuhnya. Lebih baik Anda menyerahkannya kepada biksu malang ini dan memurnikannya siang dan malam untuk menghilangkan sifat jahatnya. Dia mencoba menghalangi pihak lain karena niat baik. Bencana berdarah, sialan, siapapun yang berani bertarung dengan klan gajah saya demi harta hanya akan mati. Jika itu musuh, akan ada bencana berdarah, tapi kita pasti tidak akan melakukannya. Keledai botak, kamu benar-benar berani mengucapkan kata-kata yang mengkhawatirkan di sini. Sepertinya kamu sedang mendekati kematian. Ekspresi siang tau berubah menjadi buas, dan dia ingin membunuh siaping dengan kapaknya. Pemberi sedekah, barang ini tidak ditakdirkan untukmu. Kenapa kamu harus memaksakannya? Siaping menghela nafas. Seperti kata pepatah, karma lahir, karma dimusnahkan. Mereka yang tidak ditakdirkan tidak akan pernah bisa mendapatkannya apapun yang terjadi. Pemberi sedekah, sebaiknya lepaskan saja. Jatuhkan pisau daging dan kamu akan menjadi Buddha. Jatuhkan pantatmu, ambil kapakku dan jangan mati. Siang tau sangat marah, dan dia tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan keledai botak ini. Kapak pemisah surga menebas dari langit, dan cahaya kapak hitam yang menakutkan turun, merobek semua yang dilewatinya. Ah, pemberi sedekah, jika kamu ingin membunuh, kamu akan dihukum oleh surga. Mengapa kamu harus melakukan ini? Siaping menghela nafas. Dia mengoperasikan teknik pernafasan gajah ilahi. Darahnya mendidih, jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang, membuat gajah trompet. Seolah-olah seekor gajah ilahi telah lahir di dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Seolah-olah tangan raksasa gajah ilahi telah terulur dan mengembun di udara. Tangan itu berubah menjadi sebuah tangan raksasa berwarna emas gelap, yang memiliki banyak formasi misterius di atasnya, berisi aura gajah ilahi. Dong! Telapak tangan itu menamparkan keras lampu kapak hitam. Jelas sekali bahwa kapak itu tidak dapat dihentikan, dan dapat membelah pegunungan seratus ribu menjadi dua. Para elit klan macan putih dan klan penghisap darah sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri. Namun, menghadap telapak tangan ini, kapak tidak dapat mematahkannya. Seolah-olah menemui hambatan yang kuat. Tidak peduli seberapa kerasnya ia berusaha, ia tidak dapat menembus kekuatan telapak tangan raksasa itu. Bahkan samar-samar ia merasakan kekuatan balasan yang menakutkan, yang membuat tangan Siang Tao mati rasa. Mustahil! Kamu hanyalah seekor keledai botak dari klan Luohan. Bagaimana kamu bisa mengetahui seni bela diri klan gajah? Sepertinya kamu memiliki kekuatan gajah ilahi. Di mana kamu mempelajarinya? Siang Tao sangat terkejut karena dia merasakan denyut nadi di garis keturunannya dari Siaping. Tampaknya garis keturunan klan gajah ilahi kuno telah dihidupkan kembali dan akan menguasai dunia. Merasakan aura ini, dia sangat ketakutan hingga kakinya hampir berubah menjadi jeli. Dia hampir sujud di tanah. Dia bukan tandingan Yefutian. Seni bela diri Buddha kita mempunyai kekuatan untuk menaklukkan naga dan menaklukkan gajah. Seni bela diri klan gajah bukanlah apa-apa. Mengapa kita tidak berhenti saja? Saya akan membawa harta ajaib ini kembali ke klan Buddha untuk memurnikan Ki jahat. Kapan evil Ki telah dimurnikan? Saya akan mengembalikannya kepada Anda, saran Siaping. Bawakan kembali. Apa menurutmu aku bisa mendapatkannya kembali jika kamu benar-benar mengambilnya? Ini seperti melempar roti daging ke arah anjing. Itu tidak akan pernah kembali. Apakah menurut Anda klan gajah itu bodoh? Apakah menurut Anda kami akan mempercayai Anda hanya karena Anda mengucapkan beberapa patah kata? Seorang elit klan gajah mengumpat dengan keras. Dia telah mengetahui tipuan tak tahu malu siaping. Tu Linglong dan Qianluan terdiam saat melihat ini. Manusia bajingan ini benar-benar merajalela, mencoba mengambil keuntungan dari orang lain. Dia hampir menipu mereka untuk mengambil harta ajaib. Jika bajingan ini benar-benar mengambil alat roh pangkat tertinggi, mustahil baginya untuk mengembalikannya. Jangan pura-pura bodoh di sini. Aku tahu betul semua seni bela diri klan Buddha. Tidak ada seni bela diri sekuat ini yang bisa mengembangkan kekuatan gajah ilahi. Mata siang tahu berbinar. Saya dapat merasakan bahwa seni bela diri Anda sangat bermanfaat bagi klan gajah. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk berkembang. Ini adalah pertemuan yang kebetulan. Saat saya menangkap Anda dan menginterogasi Anda tentang seni bela diri, Anda akan tahu betapa kuatnya itu. Adalah. Dia merasa kesempatannya untuk menerobos setelah tiba. Selama dia bisa menangkap keledai botak ini dan menginterogasinya tentang seni bela diri klan gajah, dia pasti akan mendapatkan keuntungan yang tiada habisnya. Maju ke alam transendensi juga akan segera terjadi. Semuanya, ayo kita serang bersama dan bantu aku menangkap keledai botak ini hidup-hidup. 1608 Para elit klan gajah saling memandang dan segera bergerak. Mereka menyebar dan membentuk formasi. Siang tahu berada di tengah formasi. Mana yang mengerikan berkumpul di sekelilingnya. Gemuru gelombang-gelombang. Tiba-tiba tubuh siang tahu membengkak dan berubah menjadi gajah raksasa. Tingginya ratusan meter dan tampak seperti gunung yang mengjulang tinggi. Seolah-olah dewa klan gajah telah muncul. Sedikit gerakan darinya dapat menyebabkan gempa bumi dan tanah longsor. Setiap inci ototnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang dapat menghancurkan bintang. Mundur, mundur. Siang tahu menjadi gila. Siang tahu gila. Dia menggunakan makna tertinggi dari kapat pemisah gunung dari klan gajah, pembunuhan pemisah langit. Dia tidak bisa menggunakan keterampilan rahasia seperti ini dengan tingkat budidayanya saat ini. Itu karena dia tidak bisa menggunakannya sehingga dia membutuhkan lebih dari selusin elit klan gajah untuk memberinya mana. Ini adalah langkah yang pasti akan membunuh. Tidak kusangka bahwa untuk membunuh seorang biksu botak, dia tidak akan mengeluarkan biaya apapun dan mengeluarkan semua kekuatannya hanya untuk menangkapnya hidup-hidup. Harta macam apa yang dimiliki biksu botak ini sehingga dia rela mengabaikan segalanya. Seperti itu. Entahlah. Mundur sekarang. Langkah ini tidak membedakan kawan dan lawan. Kalau kita tetap di sini, kita juga akan terbunuh. Kita mungkin dianggap musuh dan dibunuh oleh kapak. Para elit klan penghisap darah dan klan macan putih terkejut. Mereka berdiskusi dan merasakan bahaya besar. Mereka dengan cepat mundur lebih dari belasan mil untuk menghindari akibat pertempuran dan untuk menghindari terlibat dalam getaran yang kuat. Matilah, dasar botak. Siang taum raung. Dia memasukkan mana ke dalam skysplitting axe dan mengaktifkan formasi yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Tiba-tiba, aura menakutkan memenuhi udara dan menghancurkan langit. Dia mengayunkan kapak ke arah siaping. Seolah-olah pangu masih hidup, gunung-gunung di sekitarnya runtuh dan tanah retak. Semua energi dalam jarak seribu mil terguncang, membentuk ruang hampa. Pembunuhan pembelah langit bergulir. Di bawah kapak, mana terkondensasi menjadi tanda hitam satu demi satu. Seolah-olah langit sedang terkoyak. Itu sangat tajam. Tanda hitam ini saling terkait satu sama lain dan membentuk jaring kematian yang sangat besar. Jika turun bisa menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah langkah yang pasti mematikan. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Tidak buruk. Mata siaping bersinar terang. Tubuhnya bergetar dan seluruh kekuatan sihir di tubuhnya melonjak. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, medan energi yang menakutkan tercipta. Langit berguncang dan bumi berguncang, mengeluarkan segalanya. Area dalam radius beberapa kilometer dengan cepat menjadi tenang karena fluktuasi auranya. Tinju riak pusaran hitam. Ini adalah jurus mematikan tertinggi yang diciptakan siaping setelah memahami teknik tertinggi tingkat suci, spiral kedalaman. Setelah dia maju ke alam inti emas, pemahamannya terhadap teknik bela diri ini menjadi lebih dalam, dan mencapai puncak kesempurnaan. Gemuru gelombang-gelombang. Dia meninju, menyebabkan riak muncul di kehampaan. Pusaran nebula berputar dengan liar, mengandung kekuatan untuk mencekik, melahap, dan menembus. Di bawah pusaran seperti itu, seolah-olah lubang hitam yang mengerikan telah terbentuk. Ini adalah keajaiban kosmik yang hanya akan muncul ketika sebuah bintang runtuh dan sebuah bintang neutron meledak. Isinya esensi sejati alam semesta dan misteri tertinggi. Secara tidak jelas, pusaran nebula berputar tanpa henti, meliputi segalanya. Seolah-olah alam semesta berputar, dengan yin dan yang, lima elemen, tanah, angin, air, api, dan kekuatan lainnya muncul satu demi satu. Lingkaran riak muncul di kehampaan dalam radius seribu kilometer seperti air yang mengalir, mempengaruhi kehampaan. Kekuatan getarannya sangat mengerikan, seolah bisa menghancurkan segalanya. Dalam sekejap mata, pusaran nebula menghantam siang tau. Ketika skysplitting kill milik siang tau bertabrakan dengan Black Vortex Ripplefish, hal itu segera menyebabkan badai mengerikan yang melanda radius seribu kilometer. Rambut para penggarap di sekitarnya berdiri tegak, dan mereka semua mundur seratus kilometer. Jika bukan karena itu, dampaknya saja sudah cukup untuk melukai mereka. Tu Linglong dan King Luan melihat situasinya tidak baik, jadi mereka menyelinap terlebih dahulu, melarikan diri sejauh seratus kilometer. Dong! Satu tabrakan menentukan pemenangnya. Siaping mundur lebih dari sepuluh kilometer, tubuhnya menahan guncangan hebat dan serangan itu. Namun, dengan fisiknya yang seperti binatang suci, dia tidak terluka. Namun, berbeda dengan siang tau, tubuhnya tidak sekuat tubuh siaping. Setelah terkena dampak seperti itu, tubuhnya terbang kembali seperti bola meriam, jatuh di udara. Dia bahkan tidak bisa memegang kapak pemisah langit di tangannya. Tangannya mati rasa, dan jatuh ke tanah begitu saja. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, yang berceceran ke seluruh tanah. Apalagi karena siang tau dikalahkan, formasi susunannya pun rusak. Selusin ahli ras gajah juga menderita serangan balik dari formasi susunan, dan badai Yuan Qi yang dahsyat masuk ke dalam tubuh mereka. Ah! Satu persatu ahli balap gajah mengeluarkan jeritan nyaring dan mengeluarkan seteguk darah yang banyak. Mereka mundur berulang kali, terluka parah di tempat, dan menghantam tanah, menciptakan kawah besar. Mereka memandang siaping dengan ngeri. Mereka tidak menyangka bahwa selusin ahli pacuan gajah yang bekerja sama tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari orang ini. Apa latar belakang bajingan ini? Mengapa dia memiliki kekuatan bela diri yang belum pernah mereka dengar? Tidak mungkin, si yang tahu benar-benar dikalahkan. Di kejauhan, Laji, Hurong, dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan hal seperti itu terjadi. Si yang tahu yang terkenal dan selusin ahli ras gajah sebenarnya telah dikalahkan dengan mudah. Jika berita ini tersiar, pasti akan mengguncang kosmos barat. Hurong, Laji, tunggu apa lagi? Cepat tangkap keledai botak ini. Pada saat itu, si yang tahu berteriak dengan marah. Jika kamu bersedia, aku, si yang tahu, bersedia menyerahkan kepemilikan Suntruwebron Zekaldron dan menyerahkannya kepadamu. Aku, si yang tahu, bahkan akan berhutang budi padamu. Saya akan membalas anda dengan murah hati di masa depan. Dia meneriaki para elit klan penghisap darah dan klan macan putih, menyatakan kondisinya, dan menundukkan kepalanya. Apa, si yang tahu benar-benar merendahkan harga dirinya dan meminta bantuan kami. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ini sangat jarang. Menurut sifat ras gajah yang sombong, dia rela menyerahkan Suntruwebron Zekaldron. Tampaknya keledai botak ini telah memberikan banyak tekanan pada si yang tahu. Ini adalah kesepakatan yang berharga. Kita tidak hanya bisa mendapatkan Suntruwebron Zekaldron, tapi kita juga bisa mendapatkan persahabatan dan dukungan dari ras gajah. Ini adalah keuntungan yang besar. Bahkan artefak spiritual terhebat pun mungkin tidak sebagus ini. Bagus. Ini bagus. Kita punya kesempatan untuk menjalin hubungan dengan ras gajah dan menjadi sekutu. Ini kesepakatan yang bagus. Apalagi keledai botak ini sepertinya punya rahasia besar yang diidam-idamkan bahkan oleh para ras gajah. Kalau kita bisa menangkapnya hidup-hidup, menurutku kita juga bisa mendapat bagiannya, manfaatnya tidak ada habisnya. Ayo kita lakukan. Bunuh keledai botak ini. Hurong dan Laji berkomunikasi satu sama lain melalui kesadaran ilahi. Mereka terus mendiskusikan pro dan kontra soal ini. Segera, mereka membuat keputusan untuk membunuh Biksu Misterius ini. Karena Biksu Misterius ini adalah ancaman terbesar bagi mereka, dan dia punya banyak rahasia. Jika mereka membunuh orang ini, mereka bisa mendapatkan keuntungan besar. Tidak ada alasan untuk tidak membuat kesepakatan ini. 1609. Mereka bergabung. Siaping mengerutkan kening. Ia tidak menyangka klan macan putih dan klan penghisap darah akan dibujuk oleh klan gajah untuk menyerangnya di saat yang bersamaan. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia tidak khawatir dengan ancaman musuh-musuh tersebut. Namun, sulit untuk memusnahkan kelompok musuh ini dengan kekuatan sihir seni bela dirinya saat ini. Dia mungkin harus memperlihatkan kekuatan sihir seni bela diri aslinya. Jika seseorang menyelidiki lebih jauh, identitas aslinya mungkin akan terungkap. Sepertinya saya harus mempelajari kekuatan gaib Buddha untuk menutupi seni bela diri saya. Mata Siaping berkedip. Bagi orang awam, mustahil mempelajari kekuatan gaib Buddha dalam waktu singkat. Namun, dia mendapatkan pencerahan sistem. Ini bukanlah masalah besar. Selama dia memiliki cukup kebencian, dia bisa mempelajarinya dalam sekejap. Ini tidak membutuhkan terlalu banyak usaha. Sistem, berikan aku seni mistik Buddha yang kuat. Siaping berkata kepada sistem. Ya, Tuan Rumah, total ada 933 kekuatan gaib Buddha. Di antara kekuatan tersebut, yang paling cocok adalah kekuatan sihir serangan Buddha ini, telapak ulas asih dan belas kasihan, salah satu dari 72 keterampilan unik Buddha. Ini membutuhkan 500 juta poin kebencian. Suara sistem keluar. Tukarkan sekarang. Siaping tidak ragu-ragu. Dia memiliki miliaran poin kebencian, dan menghabiskan 500 juta poin kebencian bukanlah apa-apa. Gemuru gelombang-gelombang. Begitu suara itu turun, sejumlah besar informasi segera ditanamkan ke dalam pikiran Siaping. Informasi seni bela diri Buddha yang tak ada habisnya mengalir, dikumpulkan dengan cepat, dan kemudian diringkas menjadi jimat ajaib, seluruhnya berwarna emas. Di kedalaman jimat, tampak sesosok Buddha, memegang anggrek di tangannya, memancarkan aura belas kasih dan belas kasihan yang besar, tetapi pada saat yang sama, juga mengandung roh jahat yang mengerikan, seperti naga. Arahat. Siaping tiba-tiba memahami kekuatan sihir seni bela diri Buddha ini dan memahami keganasan seni bela diri ini. Itu layak menjadi salah satu dari 72 keterampilan unik Buddhis. Apa itu kasih sayang? Bagi orang yang berbeda, kasih sayang memiliki arti yang berbeda. Bagi para pembunuh, belas kasihan terbesar adalah membiarkan musuh mati tanpa rasa sakit, bahkan tanpa mengetahui bagaimana mereka mati. Ini adalah belas kasihan para pembunuh. Seni bela diri sendiri adalah cara untuk membunuh musuh. Tidak peduli apa nama yang diberikan, itu tidak bisa menghilangkan perasaan ingin membunuh musuh. Bahkan seni bela diri Buddha, yang dikenal dapat menyelamatkan semua makhluk hidup, juga sama. Di sisi lain, telapak tangan pengasih dan pengasih adalah teknik telapak tangan tertinggi yang membunuh musuh. Satu pukulan telapak tangan mampu membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan, dan cahaya Buddha menerangi dunia, menyebabkan musuh mati tanpa disadari. Itu sangat ganas. Atas nama belas kasihan, hal itu membiarkan musuh mati tanpa rasa sakit. Ini adalah belas kasihan Buddha. Saat siaping mencoba memahami misteri telapak tangan pengasih dan pengasih, para elit klan macan putih dan klan penghisap darah menyerangnya bersama-sama dan melakukan ribuan gerakan membunuh. Matilah, keledai botak, alasi pedang logam geng harimau putih kiku. Hurong meraum dengan eksplosif, melepaskan jurus pedang tertinggi klan macan putih, pedang logam geng macan putih kiki. Ini adalah pedang kiki menakutkan yang diserap oleh macan putih barat mereka, menyatu ke dalam tubuh mereka, dan ditempas siang dan malam untuk disempurnakan. Pedang kiki ini tidak dapat dihentikan. Hurong bukan satu-satunya yang memahami keterampilan unik ini. Selusin ahli klan macan putih di sampingnya telah sepenuhnya menguasai keterampilan unik pedang dao ini, dan pedang logam geng kiki yang menakutkan meledak. Siu-siu-siu. Sinar cahaya pedang emas menyerbu. Ribuan cahaya seperti harimau putih yang mengaum, merobek kehampaan dan membentuk formasi pedang besar. Ini adalah gerakan pembunuhan tertinggi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ayo kita lakukan bersama. Siapkan formasi pembunuh darah Taeyin. Raj juga meraum ke arah selusin elit klan penghisap darah di sekitarnya. Mereka bergandengan tangan untuk membentuk formasi pembunuhan darah Taeyin. Dia menggigit jarinya dan memuntahkan esensi darah di tubuhnya. Selusin elit klan penghisap darah lainnya melakukan hal yang sama dan memuntahkan banyak darah sekaligus. Darah berceceran di kehampaan, seolah-olah hidup kembali dan memiliki kesadarannya sendiri. Itu terus menggeliat dan secara otomatis mengembun menjadi banyak garis berwarna merah darah di kehampaan, membentuk formasi langit dan bumi yang mencakup radius seribu mil. Ketika formasi besar ini terbentuk, kidarah jahat dan Taeyin ki yang tak ada habisnya di kedalaman kehampaan berkumpul di tengah formasi. Momentumnya juga meningkat dan meningkat. Dong! Sama seperti kidarah menyedihkan dalam formasi yang terkondensasi hingga ekstrim, kidarah menyedihkan yang tak terbatas terkondensasi menjadi pedang besar berwarna merah darah. Tanda merah darah yang pekat muncul di permukaan pedang, menggeliat seperti naga. Itu memancarkan aura kuat yang mengandung kekuatan penghancur, korosi, infeksi, kekacauan, dan sebagainya. Ini adalah pedang pembunuh darah Taeyin yang dibentuk oleh formasi tersebut. Isinya kekuatan yang kuat dan tidak bisa dihancurkan. Jika seseorang terkena pedang raksasa berwarna merah darah ini, dia akan segera diserang oleh kidarah jahat. Diperkirakan musuh akan membeku menjadi patung es dalam sekejap. Paru-paru mereka akan terluka, dan tubuh mereka akan cepat terkorosi seperti terkena asam sulfat. Ini adalah tindakan yang sangat kejam. Kekuatan kedua klan menyerang pada saat yang sama, menyerang Siaping bersama-sama. Telapak tangan penyanyang dan penyanyang. Pada saat serangan hendak mencapai dirinya, Siaping akhirnya menguasai teknik telapak tangan Buddha ini. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Seperti seorang Buddha yang turun, dia meninju dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, banyak swastika muncul di udara dan berkumpul di tengah-tengah telapak tangan raksasa, membentuk banyak formasi langit dan bumi. Bayangan Buddha samar-samar muncul di tengah telapak tangan raksasa. Saat telapak tangan ini ditinju, nyanyian sansekerta datang dari kedalaman kehampaan, mengguncang langit dan bumi. Dong. Pertama, pedang logam gengki dari klan macan putih dihancurkan oleh telapak tangan ini dalam sekejap. Suara dentang terdengar, seolah-olah banyak pedang berharga telah hancur. Mereka tidak dapat menahan kekuatan yang begitu mengejutkan. Kemudian, pedang pembunuh darah taiyin dari klan penghisap darah mencoba memotong telapak tangan emas raksasa itu. Namun, pedang pembunuh memancarkan cahaya Buddha yang menyilaukan, yang menghalau kejahatan. Saat menyentuh pedang pembunuh darah taiyin, pedang itu meleleh dengan cepat seperti salju yang bertemu api, mengeluarkan suara mendesis. Hanya dalam beberapa tarikan napas, formasi pembunuh darah taiyin telah rusak. Sihir Buddha macam apa ini? Bagaimana ini mungkin? Hanya satu serangan telapak tangan saja sudah cukup untuk menghancurkan formasi kemampuan ilahi kita. Sialan, kemampuan tempur si botak ini sungguh luar biasa. Kali ini, kita menghadapi lawan yang tangguh. Laji dan Hurong sama-sama terkejut. Para elit dari kedua klan telah bergandengan tangan untuk menyerang orang ini, tapi dia dengan mudah memblokir serangan mereka dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Ini terlalu berlebihan. Terutama para elit klan penghisap darah, mereka bisa merasakan bahwa sihir seni bela diri siaping memiliki efek pengekangan yang besar pada mahluk gelap dengan atribut yin seperti mereka. Sepertinya mereka adalah musuh alami. Di bawah penerangan cahaya Buddha, Alangka menakjubkan jika mereka bisa mengerahkan 70 persen kekuatan mereka. Saat cahaya Buddha melemah, mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Para elit dari kedua klan bergandengan tangan dan masih tidak bisa membunuhnya. Ketika Siang Tao dan para elit klan gajah lainnya melihat ini, mereka terkejut. Mereka mengira kedua klan tersebut akan mampu menangkap Yefutian dengan mudah. Mereka tidak menyangka situasi yang tidak terbayangkan akan terjadi. Tiba-tiba, mereka ingin mundur. Prajurit Luohan yang menakutkan tidak akan mudah dibunuh. 1610. Sepertinya kalian semua telah memasuki jalan iblis. Jika kalian tidak dimurnikan oleh Sang Buddha, kalian tidak akan bisa kembali. Siaping memandang para elit dari tiga ras dan memiliki ekspresi belas kasih di wajahnya. Jangan khawatir, saya akan membebaskan kalian semua sekarang dan membiarkan kalian memasuki tanah suci kebahagiaan tertinggi. Ini juga merupakan rahmat Sang Buddha. Ledakan gelombang. Saat kata-katanya mendarat, dia menepuk telapak tangan lainnya. Itu adalah telapak pengasih dari Sekte Buddha. Namun kekuatan telapak tangan ini 10 kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Karena dia mengedarkan teknik pernafasan gajah ilahi, tubuhnya mengandung kekuatan gajah ilahi. Kemudian, dia menggunakan telapak pengasih. Kekuatan keduanya menyatu dan menciptakan efek kimia. Kekuatan telapak tangan menerima peningkatan yang mengerikan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Sial, keledai botak ini berani membunuh kita. Hurong dari ras macan putih terkejut karena telapak tangan ini jelas-jelas ditujukan padanya. Ini menamparkan para elit ras macan putih. Itu ganas dan memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya. Mereka bisa merasakan teror dari telapak tangan ini. Telapak tangan emas raksasa dipadatkan dengan tanda Buddha yang padat. Jika digabungkan, itu seperti kitab Buddha yang berisi kekuatan tertinggi. Telapak tangan emas raksasa itu hancur seperti serangan Buddha, menghancurkan dunia dan menekan langit. Mereka tidak bisa menolaknya sama sekali. Namun saat mereka mencoba menghindar, tiba-tiba aura telapak tangan emas raksasa menyebar ke sekeliling. Gelombang aura Buddha langsung memasuki kedalaman kesadaran mereka. Pada saat ini, jiwa dan kesadaran mereka diambil. Tubuh mereka terasa hangat seolah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka dan memasuki tanah suci kebahagiaan tertinggi. Sebuah suara halus terdengar di dalam benak mereka, anak bodoh, biarkan saja, biarkan saja. Hanya dengan melepaskannya kita bisa lepas dari lautan kepahitan, lepas dari kekhawatiran kita, dan menjadi seorang Buddha. Ini adalah suara kitab suci sekte Buddha. Itu seperti suara bel pagi dan genderang sore. Itu terdengar dan meresap ke dalam jiwa mereka. Benar, kita harus melepaskannya. Betapa suksesnya, betapa kaya dan mulianya, itu semua hanyalah ilusi. Setelah kematian, kita hanyalah secangkir debu, sekumpulan tulang. Segala sesuatu di masa lalu hanyalah seperti asap. Lalu apa yang kita perjuangkan? Apa yang perlu diperjuangkan? Tidak ada gunanya sama sekali. Banyak elit klan macan putih merasa seolah-olah mereka dipenuhi dengan kebijaksanaan, dan mereka mendapatkan bimbingan dari seorang biksu senior. Mereka telah mencapai pencerahan besar, dan hanya dengan melepaskan obsesi dalam hati mereka barulah mereka mampu melepaskan diri dari lautan kepahitan dan mencapai pencerahan. Di bawah selubung aura Buddha emas ini, mereka merasa bahwa hati mereka telah memperoleh rasa kepenuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah bagian hati mereka yang hilang telah terisi, dan mereka memperoleh kepuasan tanpa akhir. Tidak. Kekuatan spiritual Hurong jauh melampaui rekan-rekannya. Dia juga merasa seolah-olah dia akan tenggelam dalam pelupaan dan naik ke tanah suci kebahagiaan tertinggi, tetapi di bawah pengingat akan krisis hidup dan mati sel-sel di tubuhnya, dia tiba-tiba terbangun dan terkejut. Memisahkan diri dari transformasi cahaya Buddha. Namun, sudah terlambat baginya untuk menyadari hal ini. Saat telapak tangan ini hancur, dunia dalam radius 100 mil bergetar. Ratusan ribu kali resonansi menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat dahsyat yang membombardir kelompok elit ras macan putih. Dong. Hurong dan para elit klan macan putih lainnya bahkan tidak punya waktu untuk menjerit sebelum mereka langsung berubah menjadi bola pasta daging. Semuanya mati mengenaskan, dan sejumlah besar darah segar berceceran ke tanah, mewarnainya menjadi merah. Ya Tuhan, Hurong dan yang lainnya semuanya mati. Mereka dibunuh dengan satu telapak tangan dan diubah menjadi daging cincang. Dia adalah pengikut Buddha dan Arhat. Bagaimana dia bisa lebih menakutkan dari klan Asura? Dia bukan biksu. Dia jelas iblis, bahkan lebih ganas dari kita. Ini tidak bagus. Si botak ini terlalu kuat. Lari. Kita sama sekali bukan tandingannya. Mundur. Segera mundur. Kita tidak bisa melawan si botak ini sampai mati. Jangan mengorbankan dirimu untuk apapun. Melihat semua elit klan macan putih mati mengenaskan, banyak elit klan penghisap darah langsung ketakutan. Mereka sangat ketakutan, menunjukkan kekuatan tempur siaping yang mengerikan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Sudah menjadi naluri mereka untuk menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Menghadapi lawan yang begitu kuat, jika mereka tetap di tempatnya, mereka akan menunggu kematian. Semuanya ingin melarikan diri. Terutama Raj, dialah yang pertama kali melarikan diri, menggunakan blood escape spell. Kegembiraan apa yang ada dalam hidup? Kepahitan apa yang ada dalam kematian? Para dermawan, tidakkah Anda melihatnya? Kematian bukanlah akhir. Ini hanyalah permulaan. Biarkan aku memberimu kehidupan baru. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Siaping menghantam lagi, meningkatkan kekuatan telapak tangan pengasih dan pengasih hingga batasnya. Jaraknya ribuan mil, dan cahaya kemasan menyilaukan. Seolah-olah seorang arhat telah turun, dengan tubuh emas setinggi 3.000 kaki. Ledakan. Raj dan para elit lain dari klan pengisap darah menjerit nyaring. Mereka terkena telapak tangan raksasa emas sebelum mereka bisa berlari lebih dari 1 mil. Kekuatan mengerikan meledak di sekitar mereka. Bahkan cahaya Buddha yang menakutkan menembus kehampaan dan memasuki tubuh mereka, merusak energi darah di tubuh makhluk gelap ini. Aura jahat di tubuh mereka berkembang pesat. Hanya dalam satu detik, mereka berubah menjadi abu di bawah cahaya kemasan. Raj sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Dia adalah seorang bangsawan dari klan penghisap darah dengan potensi yang tak ada habisnya. Dia ditakdirkan untuk menjadi seorang kultifator perkasa di negara kesengsaraan Guntur. Dia tidak mau mati di sini. Namun, betapapun engganya dia, dia berubah menjadi abu di bawah telapak tangan dan lenyap. Bahkan tanah pun terkena telapak tangan raksasa itu. Sebuah lubang sedalam lima jari dengan diameter lebih dari 10 mil muncul. Masing-masing jari itu seperti jurang tak berdasar yang mengerikan. Gunung setinggi seribu meter yang dihantam telapak tangan itu diratakan dan diubah menjadi bubuk seolah-olah terbuat dari tahu. Iblis, keledai botak ini adalah iblis yang sebenarnya. Sudah berakhir, sudah sepenuhnya berakhir. Mengapa kita memprovokasi biksu seperti itu? Kenapa si botak ini begitu kuat? Dan dia hanya berada di alam ramuan emas. Itu tidak masuk akal sama sekali. Dia pastilah seorang kultifator perkasa di alam kembali-kembali sejak lama. Dia hanya menyembunyikan kultifasi aslinya dan berpura-pura menjadi lemah. Sangat tidak tahu malu. Sialan botak. Bukankah mereka mengatakan bahwa biksu tidak berbohong? Mengapa ada kebohongan di sekujur tubuhnya? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bertarung atau lari? Banyak elit klan gajah yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika melihat apa yang terjadi. Mereka ketakutan setengah mati dan wajah mereka menjadi pucat. Para elit klan macan putih dan klan penghisap darah, yang setara dengan para elit klan gajah, telah dibunuh dengan dua telapak tangan. Tak satu pun dari mereka berhasil melarikan diri. Adegan itu membuat mereka takut setengah mati. Terutama ketika mereka melihat biksu, Xiaoping, yang telah membunuh begitu banyak orang namun masih memiliki ekspresi belas kasih di wajahnya. Seolah-olah dia tidak membunuh orang tetapi membantu mereka melarikan diri. Mereka bergidik dan merasa telah bertemu dengan iblis yang hebat. Mereka ingin segera melarikan diri. Namun, melihat apa yang terjadi pada klan penghisap darah, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Tunggu, aku ingat sekarang. Biksu Wu-Wudi. Bukankah dia yang membunuh Tuan Muda Klan Burung Berkepala Sembilan di planet Kayu Naga dan dicari oleh Raja Burung Berkepala Sembilan? Beberapa elit klan gajah berteriak. Mereka akhirnya ingat. Dikombinasikan dengan apa yang telah terjadi dan melihat keganasan Xiaoping, tidak ada keraguan bahwa Wu-Wudi lah yang membunuh Tuan Muda Klan Burung Berkepala Sembilan dan dicari oleh Raja Burung Berkepala Sembilan. Terima kasih.